6 bulan masuk dalam daftar pencarian orang, minggu malam, pelarian adik berhenti di tangan polisi. Ia tak bisa berkutik lagi saat polisi menciduknya di rumah orang tuanya di daerah Belimbing Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Karena dituduh sebagai pencuri sepeda motor. Usai ditangkap, petugas kemudian membawa pelaku untuk mencari barang bukti. Polisi menemukan dua unit sepeda motor. Penangkapan pelaku atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor di rumahnya di kawasan Belimbing pada bulan Juli tahun lalu. Menurut polisi, adik merupakan spesialis pencurian sepeda motor yang beraksi saat pemilik rumah tertidur. Pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di halaman rumah tersangka mengaku nekat mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tidak hanya satu lokasi, pelaku telah mencuri sepeda motor di beberapa lokasi di Kota Padang. Tersangka sempat melarikan diri, namun ditangkap petugas saat kembali ke Kota Padang. Tersangka dan barang bukti dua unit sepeda motor curiannya dibawa ke Maporesta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Alfie melaporkan dari Padang.